masih banyak yang salah paham dengan modul ajar nah supaya kita tidak salah paham silahkan disaksikan video saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar sahabat pembelajar sekalian kita update lagi kurikulum merdeka tahun 2024 dengan tema jangan salah paham dengan modul ajar saya masih melihat di komentar-komentar di sosial media di akun saya bahwa ternyata masih banyak yang salah paham dengan modul ajar kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini selain RPP ternyata juga muncul istilah modul ajar nah inilah piang keroknya sebenarnya gara-gara modul ajar yang sebenarnya modul ajar itu melenceng dari diminisi pakemnya kalau modul ajar itu sebelumnya itu definisinya itu adalah bahan ajar yang bisa digunakan belajar secara mandiri nah tapi di kurikulum merdeka ini ternyata definisinya itu melenceng dari itu maka banyak menimbulkan salah paham nah kesalahpahaman itu itu sekarang sudah diluruskan di klirkan di panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2024 mari kita bahas sebelumnya saya paparkan dulu ya bahwa struktur kurikulum itu kalau ditinjau dari muatannya itu ada tiga nanti silakan dilihat di pasal tujuh ya Permendik Putristek nomor 12 tahun 2024 terdiri dari apa? pertama intragurikuler, kokurikuler atau P5 dan ekstragurikuler nah untuk yang ekstragurikuler ini itu berdaskarkan apa yang disebut dengan CP atau capaian pembelajaran nah dari CP ini guru akan menurunkan tujuan-tujuan pembelajaran kemudian diurutkan itulah yang disebut dengan ATP nah setelah ATP itu dibuat oleh guru maka guru selanjutnya membuat perencanaan pembelajaran nah perencanaan pembelajaran inilah sekarang dibagi menjadi dua boleh menggunakan RPP, boleh juga menggunakan modul ajar nah sekarang ini akan saya bahas apa yang dimaksud dengan RPP apa yang dimaksud dengan modul ajar oke lanjut ini saya tunjukkan Permendik Putristek nomor 16 tahun 2022 tentang apa? tentang standar proses ya jadi dulu kita masih ingat ya pertama kali Merdeka belajar episode pertama itu kita kenal dengan RPP satu lembar walaupun sebenarnya ya tidak persis satu lembar itu hanya untuk memudahkan yang dimaksud satu lembar itu komponennya itu minimal tiga yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan assessment atau penilaian ya itu masih berlaku ya jadi RPP yang tiga komponen minimal ya atau yang sering disebut RPP satu lembar itu masih berlaku itu ditegaskan di pasal 4 saya bacakan aja dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ya tiga paling sedikit memuat A. tujuan pembelajaran B. langkah-langkah pembelajaran dan C. penilaian atau assessment pembelajaran jadi RPP tiga komponen minimal itu masih berlaku gitu ya nah selanjutnya bapak-bapak sekalian sebab pembelajaran tentang RPP itu ditegaskan lagi di PPA 2024 halaman 22 PPA itu apa? panduan pembelajaran dan assessment saya bacakan setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran rencana pembelajaran ini dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau dalam bentuk modul ajar nah jelas disini ya jadi RPP eh rencana pembelajaran itu ada dua macam boleh berupa RPP atau nah ini pilihannya adalah atau dalam bentuk modul ajar kalau atau itu berarti boleh pilih salah satu artinya kalau kita sudah punya RPP ya tidak perlu membuat modul ajar sebaliknya kalau kita sudah punya modul ajar tidak perlu membuat RPP lagi jadi fleksibel ya fleksibel jadi tidak perlu galo tidak perlu risau bahwa kalau kita sudah punya RPP yang minimalis yang minimal 3 komponen itu boleh dipakai saja tapi kalau kita sudah punya juga dalam bentuk modul ajar juga boleh dipakai tidak perlu dua-duanya bikin ya nah sekarang apa perbedaan RPP dan modul ajar ini yang dulu si Bang Siurka ada yang bilang sama ada yang bilang berbeda ya sebenarnya bilang sama juga boleh dibilang berbeda juga boleh sekarang perhatikan ini ya ini ini juga ada di halaman 22 PPA 2024 nah disitu RPP dikatakan bahwa minimal terdiri dari 3 komponen 3 komponen itu apa 1. tujuan pembelajaran 2. langkah-langkah pembelajaran 3 assessment nah RPP ini yang 3 komponen minimal ketika ditambahkan 1 lagi komponen yaitu media pembelajaran namanya berubah menjadi modul ajar jadi jadi jelas disini ya sudah kalau RPP itu minimal 3 komponen kalau modul ajar minimal 4 komponen yang perlu dicatat ini hanya minimal nah artinya minimal itu boleh ditambah misalkan saya kalau tidak srek sih kok hanya 3 saya tambah dah ya boleh ditambah langkah ditambah misalkan model pembelajaran ditambah lagi dengan bahan ajar ditambah lagi apa tidak masalah yang penting kalau RPP itu ya minimal 3 komponen begitu juga modul ajar itu ketika tidak srek ah kok cuma 4 mau saya tambahin ya silahkan karena ini minimal jadi yang namanya minimal itu boleh ditambah tapi tidak harus nah disinilah letak fleksibilitasnya kurikulum merdeka yang penting yang namanya merdeka itu bebas tetapi tetap ada koridornya ya bebas tetapi tetapi ada koridornya tidak sebebas-bebasnya tanpa aturan tanpa regulasi gitu eh sampai disini mudah-mudahan dapat dipahami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh